Baik, kembali lagi di channel KUHISTORY, apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya? Mari kita simak informasi sebagai berikut Data terbaru pengumuman hasil pendataan non-ASN 2022 Nama-nama berikut sudah dipastikan masuk database PKN Ada nama Anda? Terima kasih telah menonton Dan masuk database PKN Ada nama Anda? Simak informasinya baik-baik Pengumuman hasil pendataan non-ASN Ada kabar terbaru mengenai data hasil pengumuman Finalisasi pendataan non-ASN 2022 Yang saat ini sedang ditunggu-tunggu oleh tenaga honorer Untuk menjawab hal tersebut Berikut daftar nama terbaru tenaga honorer yang masuk dan dikunci Kedalam database atau data dasar badan kepegawaian negara atau BKN Berkaitan dengan pengumuman finalisasi pendataan non-ASN Ada beberapa instansi yang sudah mengumumkan pendataan tersebut Berikut adalah beberapa instansi Yang sejauh ini sudah mengumumkan hasil final pendataan tenaga non-ASN di tahun 2022 Yang pertama BKPSDM Kabupaten Tegal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal sudah menerbitkan surat edaran Tentang pengumuman hasil pendataan tenaga non-ASN Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2022 Surat edaran dengan nomor 810-26-A.4385-2022 Tertanggal 31 Oktober itu Menerangkan hasil verifikasi, validasi, dan import data tenaga non-ASN Kedalam aplikasi pendataan non-ASN BKN Dengan batas waktu yang ditentukan Diperoleh hasil sebagai berikut Tenaga non-ASN yang masuk aplikasi pendataan non-ASN berjumlah 4.005 Tenaga non-ASN yang tidak masuk aplikasi pendataan non-ASN berjumlah 3.185 Ada pun hasil pendataan non-ASN di Pemkat Tegal bisa diunduh ya Saya akan taruh di deskripsi video ini Selain itu terdapat juga ada tenaga non-ASN yang masuk aplikasi pendataan non-ASN di lingkungan Kabupaten Tegal Untuk melihat data tersebut Anda bisa ambil di deskripsi ya Yang kedua PKD Provinsi Sulawesi Tengah Badan kepegawian daerah Provinsi Sulawesi Tengah pertanggal 31 Oktober Lalu juga sudah mengumumkan hasil final pendataan non-ASN di tahun 2022 Di mana pengumuman tersebut disampaikan melalui surat edaran nomor 800-1050-PKD Tentang hasil finalisasi pendataan tenaga non-ASN lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dalam surat edaran tersebut disampaikan bahwa Yang A, tenaga honorer yang terdata sebanyak 9.320 orang dengan rincian Tenaga honorer X kategori 2 berjumlah 736 orang dan tenaga honorer non-ASN berjumlah 8.584 orang B, tenaga honorer X kategori 2 Dalam database BKN sebanyak 911 orang dengan rincian Tenaga honorer X kategori 2 aktif berjumlah 261 orang Tenaga honorer X kategori 2 pindahan berjumlah 475 orang Dan tenaga honorer X kategori 2 tidak aktif berjumlah 175 orang Ada pun daftar nama tenaga non-ASN hasil finalisasi pendataan non-ASN 2022 Di lingkup Pemprov Sulawesi Tengah bisa Anda ambil ya di deskripsi juga 3. BKD Kabupaten Kediri Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Sudah menyampaikan hasil akhir pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 Hal itu disampaikan melalui surat edara nomor 800-1917-418.50-2022 Yang menerangkan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN Berikut rekap jumlah akhir tenaga non-ASN yang masuk pendataan Tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2 yang ikut pendataan 630 orang Tenaga non-ASN yang dapat masuk pendataan selain THK 2 itu 3.178 orang Data keseluruhan tenaga non-ASN 3.808 orang Kemudian surat edaran tersebut juga menerangkan bahwa Sesuai hasil verifikasi BKN Bahwa jabatan pengemudi tenaga kebersihan Satuan pengamanan dan jabatan yang memiliki core business Sama dengan 3 jabatan tersebut Serta jabatan-jabatan lainnya Sesuai rekomendasi dan kemenpan RB dapat dialihkan melalui Tenaga alih daya atau outsourcing Oleh pihak ketiga tidak termasuk jabatan yang masuk dalam pendataan tenaga non-ASN Daftar nama tenaga non-ASN di lingkungan temkat kediri Tahun 2022 sesuai hasil akhir pendataan dapat dilihat di deskripsi juga 4. Kabupaten Samosir Selanjutnya kondisi final data honorer yang masuk ke dalam pendataan non-ASN 2022 sudah diumumkan oleh Kabupaten Samosir Yang mana melalui surat edaran no. 800-29-PKPSDM-10-2022 Sudah diumumkan tentang daftar nama tenaga honorer atau non-ASN Di lingkungan pemerintah Kabupaten Samosir tahun 2022 Di dalam surat edaran tersebut dijelaskan beberapa poin Yakni sebagi berikut Sesuai surat menpan RB B-1917-M.SM.01.00-2022 Disebutkan bahwa pendataan terhadap tenaga non-ASN ini dilaksanakan bukan untuk pengangkatan tenaga non-ASN menjadi ASN Namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah Baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Yang nanti dijadikan sebagai dasar atau data tenaga non-ASN Selain poin-poin tersebut Surat edaran tersebut juga melampirkan daftar nama tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Samosir Data tenaga honorer atau non-ASN di pemerintah Kabupaten Samosir itu Terdiri dari XK2 berjumlah 9 Tenaga non-ASN pada perangkat daerah berjumlah 843 Dan tenaga non-ASN di sekolah negeri berjumlah 359 Itulah kondisi final yang disampaikan secara resmi oleh instansi Pemkap Samosir Terkait dengan pendataan tenaga non-ASN di tahun 2022 Untuk melihat data non-ASN yang masuk ke dalam aplikasi BKN Anda dapat melihatnya dengan cek di deskripsi video ini Dan yang kelima Kabupaten Kuningan Selanjutnya pemerintah Kabupaten Kuningan juga sudah mengumumkan hasil pendataan non-ASN 2022 Dimana tertanggal 24 Oktober lalu Pemkap Kuningan merilis SE tentang hasil pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2022 Ada pun beberapa poin yang disampaikan adalah sebagai berikut Jumlah tenaga non-ASN pada pendataan sampai tanggal 22 Oktober sebanyak 5526 orang yang terdiri dari THK2 Sebanyak 602 orang dan tenaga non-ASN sebanyak 4924 orang Setelah penutupan pendataan non-ASN pada tanggal 22 Oktober 2022 Proses input maupun perbaikan data atau dokumen non-ASN pada aplikasi pendataan non-ASN sudah tidak dapat dilakukan lagi Pemkap Kuningan juga melampirkan nama-nama hasil pendataan non-ASN 2022 Untuk melihat daftar nama tersebut bisa dicek di video ini Demikian informasi tentang pengumuman hasil pendataan non-ASN 2022 Yang sudah disampaikan oleh beberapa instansi Semoga bermanfaat, tetap semangat optimis, selalu berpikir positif, dan selalu berdoa Terima kasih atas perhatiannya See you next time Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb